Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau goreng ikan nih temennya Nah ikan ini ikan kembung ya temennya ikan goreng asem ya nah bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai 6 ekor ikan kembung nih temen-temen ya Dan juga disini aku pakai tepung sagu atau tepung tapioca aku pakai 2 sendok teh muncung tepung sagu atau tepung tapioca Dan juga disini ada setengah sendok teh kurang sedikit totole atau penyedap dan juga disini ada beberapa sendok teh lebih sedikit lada putih Dan juga disini ada setengah sendok teh garam Nah temen-temen yang takut asin bisa dikurangin ya untuk garamnya ya Nah untuk totolenya sesuai selera juga penyedapnya mau lebih banyak atau mau dikurangin boleh juga ya Tapi aku pakai segini ya dan juga disini yang pastinya aku pakai asem jawa ya temen-temen ya ini tanpa biji Ini aku pakainya disini ada setengah sendok teh ya lebih sedikit ya Nah yang suka lebih asem ya boleh disesuaikan boleh ditambah sampai 1 sendok teh gitu ya Nah ini setengah sendok teh lebih ya ada 3 perapat sendok teh ya Dan juga disini aku pakai setengah sendok teh kunyit bubuk ya Dan juga disini aku pakai setengah sendok teh si ketumbar nih temen-temen Yang pastinya ketumbar nih udah disangrai udah harum ya udah ditumbuk sampai halus ya temen-temen ya Nah temen-temen kita mau campur si bumbu ininya ya Kita campur-campur biar jadi satu biar dia merata ya temen-temen ya Nah ini ikannya ya udah disayat-sayat kayak gini ya temen-temen ya Nah ini kita campur aja langsung kesini tuh Kita campur ini juga ya kita aduk hingga dia merata Nah setelah merata begini langsung aja kita balurin ke ikannya ya Kita pindahin ke wadah yang lebih besar tuh ikannya ya Kita taruh aja pakai tangan jangan lupa cuci tangan ya Tuh kita balurin aja Nah kita balik ya Asam jawanya jangan ketinggalan ya Nah kayak gini Lalu kita mau ini kan si 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 ini si asam jawanya ya Kita peperin aja Ini mau diberi air sedikit juga boleh nih temen-temen ya Diberi air gitu diberi air terlebih dahulu juga boleh nih peperin aja dikit-dikit Nggak usah banyak-banyak gitu ya Seperti ini Yang suka banyak ya asam jawanya sesuai selera ya Kita kasihin lagi Seperti ini Lanjut kita taruhin lagi si ininya nih Ikannya Kita berikan bumbu lagi Langsung aja kasihin si asam jawanya gitu Boleh juga Tuh dipeperin aja gitu ya temen-temen ya Sampai dia merata gini Aku sih nggak merata banget ya Cuman di bagian perut-perutnya aja Di bagian badannya gitu maksudku ya Kita balik lagi tuh Nah lalu kita beri lagi gumbunya sampai habis Kayak gini Kalian buntutnya juga dikenain sama kepalanya ya Lalu kita peperin lagi si ininya Si asam jawanya ya Ini sampai habis tuh Pas ya Jadi Nggak terlalu banyak juga Nggak terlalu sedikit juga Nah setelah seperti ini ya Boleh kita Pakai tangan lagi gitu ya Temen-temen ya Diratakan Mau langsung dari awal Pakai tangan juga boleh ya Sesuai selera Kalau aku kayak gini Kepalanya dibumbuin juga nih temen-temen tuh Tuh seperti ini ya Yang kepalanya nggak mau dibumbuin juga nggak apa-apa Peper-peperin aja gitu temen-temen ya Nah setelah itu bisa kita diamkan Biar dia lebih meresap lagi bumbunya gitu ya Nah seperti ini Kita diamkan ya 10 menitan ya temen-temen ya Biar dia meresap bumbunya ya Nah temen-temen Setelah aku diamkan selama 10 menit ya Kita mau balurin si tepungnya ya Kita pindahin dulu ke sini Si tepungnya tuh Sedikit aja Lalu kita Taruh di ikannya ke sini Tuh Ini ikannya gede yang satu ya Gede Tuh Kita taburin aja tepungnya ya Seperti ini Kita kasihin bedak temen-temen Bedak Tepung sagu atau tepung tapioca ya Bukan bedak ya temen-temen ya Tuh Lalu kita lumurin lagi Seperti ini Seperti ini Nah lalu ini disini juga boleh Langsung aja ya Kita taburi Seperti ini Seperti ini kita ratakan Nah lalu kita balik ya Kita balik langsung aja Kita lumurin lagi Temen-temen Temen-temen Buntutnya mau Dilumuri juga boleh ya Dikasihin tuh Dilumuri Kita habisin aja nih Tepungnya ya temen-temen ya Tepuk-tepuk aja disini Kepalanya mau dikasihin juga boleh nih Tuh Dikasihin gini Nah buntutnya kita kasihin juga boleh ya Ini yang kurang banyak tepungnya ya boleh ditambah sesuai selera Balik lagi Sampai habis Pas habis ya Seperti ini Tuh lalu Udah siap kita goreng deh Nah temen-temen Kita mau goreng ikannya ya Nah ini aku menggunakan minyaknya Sedangnya tuh Lumayan agak banyak nih Udah aku nyalain kompornya tuh Udah ngebul ya Kita kecilkan aja apinya Tuh ya Langsung aja kita masukkan deh ikannya tuh Tuh Kita goreng-goreng ya temen-temen ya Nah ini sebentar kita balik ya temen-temen ya Nah ini temen-temen kita mau balik ya Tuh Kita balik-balik Kita balik Nama dibalik kamu ini bandel Ikannya bandel ya Tuh Kita balik Nah kita goreng ya Kita goreng sampai dia matang Yang pastinya berubah warna ya temen-temen ya Udah berubah warna Udah matang gitu ya Nah ini aku pake api kecil aja Dari tadi aku udah kecilin apinya ya Jadi gak usah digede-gedein lagi ya temen-temen ya Biar dia bener-bener matang Dalamnya ya Dan juga Luarnya gak gosong gitu Jangan luarnya gosong Dalamnya gak matang gitu ya temen-temen ya Oke Nah temen-temen ini kita bolak-balik lagi ya temen-temen ya Kita goreng sampai yang pastinya matang ya temen-temen ya Nah temen-temen apabila suka yang garing ya boleh gorengnya agak lamaan gitu ya temen-temen tuh Maju mundur Nah biar bentuknya juga gak garing nih temen-temen ya Tuh Enak gitu temen-temen menurut aku ya Nah ini kepalanya juga gitu ya Di maju-mendur maju-mendur ya Apabila kalau temen-temen minyaknya sampai terendam semua ya gak usah kayak gini gitu Tuh kayak gini ya Sampai matang ya pastinya Ini sih udah matang ya temen-temen tuh kayak gini nih Tuh udah matang nih Cuman aku sebentar lagi ya Tuh Sebentar lagi tuh Ini matanya sampai mau keluar ya temen-temen Mata ikannya ya tuh Tuh bolak-balik aja gitu Jangan sampai gosong ya Gawat deh kalau gosong Nah ini bentar lagi udah siap mau aku angkat ya temen-temen Nah temen-temen ini udah oke ya Udah oke banget tuh Aku mau angkat ya Kita tiriskan aja Kita angkat Tuh Mantep ya Hmm enak loh Wangi banget nih Harum ya Udah gak sabar nih mau isik-isik Mau makan Enak banget menurut aku ya Nah ini kayak gini Nah sisanya aku gorengnya gak kasih liat lagi ya Seperti ini Nah ini dia temen-temen Ikan goreng asemku sudah jadi ya Wow enak banget loh temen-temen Menurut aku ya Apalagi disajikannya panas-panas kayak gini Pakai nasi panas Comot-comot Pakai tangan Mantap banget Apalagi ada sambal terasi Atau sambal bawang ya temen-temen ya Nah apabila temen-temen suka pakai sambal bawang Bisa dilihat juga di video aku yang sebelumnya ya temen-temen ya Ada ya temen-temen ya Sambal bawang Dewi Susanti Maekot Gitu loh temen-temen Hmm jempolan banget deh temen-temen Pokoknya ya Makannya comot-comot gitu Pakai tangan gitu ya temen-temen Hmm begini loh temen-temen Menurut aku ya Tetapi ya Temen-temen jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya temen-temen ya Dan juga jangan lupa Nyalain loncengnya loh temen-temen Supaya temen-temen Mendapatkan video dari aku terus Oke? Oke dong Thank you loh Bye 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 Bye